Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampo Rasun kau orang Sunda salam Rahayu salam sehat salam Hong salam sejahtera buat kita semua tataran Sunda yang ada di Nusantara Republik Indonesia yang kita cintai sehat selalu buat teman-teman kreator YouTube saudara-saudaraku semua yang ada di Nusantara ini terutama yang saya hormati kepada para ulama para asatir para ustadz para tokoh-tokoh agama di sini saya mau menyampaikan bahwa di kesempatan hari ini kita masih diberikan berlipat-lipat nikmat ya Mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita dan Junjunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu wa sallam dengan segala rahmat dan kuasanya kita masih diberikan kesehatan selalu Amin Amin Ya Rabbal Alamin di kesempatan hari ini Hai teman-teman saya kreator YouTube meminta untuk menjelaskan atau mengenal sosok ratu Adil imam Mahdi Ratu Adil setiap ini dengan sejatinya Hai sekali lagi tema sekarang yaitu sejatinya arti sebuah nama dengan cerita yang terdulu dengan kisah-kisah saya sekarang beredar di masyarakat membuat sudut pandang yang beragam ya dengan pengetahuan yang ada di Nusantara ini terutama dengan keilmuan-keilmuannya semoga bisa bermanfaat tingkatan yang diridui Allah subhanahu wa ta'ala dan pertama saya dan saudara-saudara saya ingin menyampaikan poin bahwa sejatinya arti sebuah nama itu tentunya dengan nama Ratu Adil Budak Angon Satriopinin itu memiliki makna ya makna yang luas terutama kita yang memahaminya dimana bahwa arti sebuah nama ini tentunya harus ada sosok ya harus ada wujud dan kita akan bahas sejatinya ini tentunya Hai harus ada jasad sekali lagi harus ada jasad ya dimana arti sebuah nama sejatinya itu ya isinya Nur 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 cahaya yang memiliki kerahasiaan dari manusia itu sendiri yang terbimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala arti sebuah nama dari Ratu Adil Imam Mahdi dan Satriopinin tentunya sejatinya jadi sekali lagi Nur Nur dengan memiliki kerahasiaan tentangnya tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan saya mau menyampaikan bahwa saudara-saudara semua jangan keliru dengan apa yang diketahui itu sebagian dari cerita ya dengan keturunan 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 ataupun bin 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 lagi dan bin lagi ya tentunya kita satu lagi log log tiada Tuhan selain Allah dan semoga saudara-saudaraku bisa melalui proses dimana sudut pandang yang dimuliakan Allah ya dan sejatinya ini bahwa jangan dicari keluar ya jangan dicari di luar diri kita pahamilah diri kita sendiri maka disitu kita akan belajar 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 kemanusiaan ataupun manusia dengan pengetahuan yang saudara-saudara kita miliki dengan alam semesta ini tentunya memiliki sifat ayat-alat Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan Nur kita memiliki kerahasiaan Allah maka dari itu saudara-saudara kita semua sejatinya arti sebuah nama ini tentunya yaitu mendekatkan dirilah kepada yang maha kuasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengaku akan kesalahan kita merenungi kekeliruan-kekeliruan kita tentunya sejatinya itu yaitu mencari reda Allah subhanahu wa ta'ala ada pun keinginan ada pun niat ada pun nafsu yang ada di diri kita tentunya kita di alam bawah sadat kita jangan pernah mengaku kepintaran kita kebodohan kita itu milik Allah subhanahu wa ta'ala ataupun dengan keilmuan-keilmuan keahainan kesatian yang saudara-saudara miliki tentunya itu sekali lagi Allah yang punya kita tidak merasa punya yang sekali lagi jangan pernah mengaku dan sejatinya dari sosok-sosok yang kita tunggu yaitu sejatinya Nur Nur Cahaya ataupun Muhammad dan kerahasiaan yang ada di Nur itu dengan arti sebuah nama tentunya jasad dibatasi dengan ruang waktu dimana jasad kita akan pulang akan balik lagi asalnya dari tanah tentunya kita pulang ke tanah juga tapi Nur Nur Cahaya akan abadi akan kekal maka disini saudara-saudaraku sekali lagi jangan keliru jangan membuat hidup kita susah jangan membuat hidup kita putus asa jangan membuat hidup kita merasa menderita jangan hidup kita merasa kecewa tidak karena hidup kita melupakan nusantara dan kita mari berdoa bersama-sama dalam perjalanan saudara-saudaraku semuanya semoga mendapatkan berdoa bersama diberikan apa tujuan kita diberikan kemudahan dan diberikan ini dan kelancaran sekali lagi arti sebuah nama dari apa yang ditunggu-tunggu sejatinya sekali lagi Nur Muhammad dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan balik lagi ke sudut pandang masing-masing ya terutama dari keyakinan kita itu terserah dari pola mempikir saudara-saudara semua namun di sini kita coba lihat dengan hati nurani kita untuk memahami apa yang terjadi di Nusantara ini dengan banyak ke sudut pandang sudut pandang yang mereka kelontarkan tapi di sini kita jangan mencari keluar dari diri kita tentunya dari diri kita sendiri akan bisa menemukan apa yang kita inginkan apa yang kita tuju dan semoga dari video ini bisa bermanfaat dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan teman-teman semua jangan melihat dirikunya ya dan ambil poin pentingnya atau yang baiknya yang kata-kata nggak perlu enggak usah disimak ya di sini saya mau menyampaikan bahwa ketentuan Allah tentunya sudah menjadi bagian kekuasaan dan wilayah robbil alamin terima kasih yang menyaksikan video ini supaya bermanfaat dan saksikan video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh